Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys Di video kali ini kita akan Membandingkan performa Dari kedua Bor hammer drill Nagawa Terbaru ini Keduanya bentuknya Serupa tapi tak sama ya Yang sebelah kiri NCB0413U Kemudian yang kanan Adalah NCB0213U Kalau secara Beat quality sih sama ya Hampir sama kualitasnya lah sama Rapinya sama dengan harga Di 500 ribuan menurut saya ini adalah Sebuah hammer drill yang cukup worth it Apabila memang Anda sudah mempunyai Baterai-baterai berjenis LXT Kita akan ukur untuk yang NCB0413U Untuk RPM di speed 1 437 RPM Kemudian untuk yang NCB02 Speed 1 429 RPM Kita lanjutkan untuk yang Speed 2 Mulai dengan tipe 04 1621 RPM Cukup kencang ya Cukup besar untuk RPM nya Mengingat ini power tools yang berharga Generic Menurut saya ini udah Udah oke banget Di 1600an Karena kalau kita lihat Kompetitornya Paling di 1300 Dan 1400 RPM Untuk kedua baterai ini Sudah di charge penuh Pada saat pengujian yang di video kemarin Saya di 1500an Berarti yang kemarin belum penuh Saya coba lagi di 1622 RPM Kemudian untuk yang tipe 02 Kita akan tes Di 1611 RPM Kita akan ukur beratnya 2237 Kilo Jadi 2,2 Kilo Memang agak lebih berat Yang tipe 04 guys Sedikit Kemudian ini yang 02 Tipe 02 adalah 2221 Selisih 10 gram 15 gram Ya dengan power tool ya Unit only Seharga 500 ribuan Tapi dengan Buid quality RPM Di 1600 Kemudian Ya warna yang menarik Warna kuning Kemudian Bentuknya memang gagah ya Cakep juga ini Memang Nagawa ini Dan memang Penjualannya cukup berhasil Selama ini Menurut saya Sebuah hammer drill 13 mili Caknya besi Ya 13 mili Kemudian kita mendapatkan Sebuah handle Yang menurut saya Ini cukup solid Handlenya ya Model yang menarik Dan yang pasti Baterai yang digunakan Adalah berjenis LXT Sehingga bisa saling bertukar Dengan power tools Lainnya Untuk pengencangan cak Ini menggunakan Satu tangan Tetapi Untuk yang tipe 04 ini Ini agak Agak ngelos ini Kita coba Ini posisi L ya Posisi L itu Speed 2 Sekarang ini posisi H Speed 1 Ini agak ngunci Tapi kalau kita paksa lagi Dia ikut muter Pada posisi hammer Atau drilling Sama Sama Kalau posisi penyakrupan Dia ngelos Ya karena kan Penyakrupan ini Sweat torsi Nah Jadi Untuk pengencangannya ini Bisa dilakukan Di posisi drilling Maupun hammer Di posisi H Atau speed 1 Ya speed 1 Kemudian Kalau yang tipe 02 Ini kayaknya Lebih sempurna nih Yang tipe 02 Sama pada posisi H Dia ngunci Kalau pada posisi L Ya dia ngelos Bisa dikencangkan Di posisi drilling Maupun hammer Hammer Ya untuk posisi H Atau speed 1 Tetapi ada cara Untuk mengencangkannya Kita tinggal tahan Seperti ini Ya Kemudian kita hidupkan Tapi gunakan sarung tangan Itu guys Saya menggunakan mode hammer Speed 2 Pada beton Harus menggunakan speed 2 Karena pada speed 2 Untuk impactnya itu maksimal Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih telah menonton Tembus Tembus ya Ini menggunakan speed 2 Kemudian kita akan coba Dengan mata blur yang 16 mili Jadi cara pengencangannya Atau pelepasannya Langsung saja Menggunakan trigger Untuk yang tipe 0.4 Yang ngelos dia Seperti ini Kita akan coba Speed 2 Mode hammer Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton mantap nggak lepas ya untuk mata bornya kita akan langsung saja ini untuk tipe 02 langsung saja menggunakan mata bor 16mm saya pikir sama saja kita coba kencangkan dengan cara manual dengan tangan ini ngunci bisa dia untuk yang tipe 02 jadi kita nggak perlu menggunakan trigger kita langsung tangan saja begini ini untuk tipe 02 mode hammer mata bor 16mm speed 2 sebelah kanan 04 sebelah kiri 02 feel yang saya rasakan 02 ini terasa lebih cepat terasa lebih cepat untuk impact di tangan saya pun terasa lebih besar yang 02 untuk impact atau getaran pada bornya dibandingkan 04 tetapi mungkin saja tingkat kekerasan dari beton yang ini berbeda mungkin di lubang yang pertama menggunakan 04 ini batu splitnya agak banyak yang ngumpul di situ sehingga memang ini lebih berat kerjanya kebetulan mungkin pada saat saya mengebor di lubang kedua dengan 02 ini dengan tipe NCB 02 ini kebetulan mungkin batu splitnya lebih sedikit pada lubang yang ini sehingga ini terasa lebih cepat jadi kalau feelnya sih kecepatannya sih saya merasa bahwa 02 lebih cepat tapi sekali lagi bahwa ini tidak sama pasti tingkat kekerasannya jadi saya tetap menyimpulkan bahwa kedua bor ini adalah sama adalah sama walaupun ini lebih cepat dalam pengeboran mode drilling kita ngaco dulu guys speed 2 dulu ini sebenarnya mata bor yang berat bor kipas self drilling saya enggak neken dia masuk sendiri dia mati kemudian berkedip ini speed 2 tapi enggak perlu lepas baterai enggak perlu lepas baterai ini kita bisa lanjutkan lagi tetapi kita harus turunkan ke speed 1 ya selesai kita lepas kita akan coba untuk yang tipe 04 mode drilling lost dia kalau 04 kita pakai kita pakai trigger aja kita mulai dengan speed 2 dulu coba ini lebih dalam daripada yang 02 ini lebih dalam ini lebih masuk tetapi juga sama berhenti juga dan tidak perlu lepas baterai ya enggak perlu lepas baterai kita tinggal turunkan ke speed 1 joss gandos tapi untuk melepas bisa ya dari dari cak langsung ya oke guys semua pilihan ada pada anda ini berharga hampir mirip hampir sama hanya selisih 30an ribu untuk yang 02 yang ini tipe 02 lebih murah 30 ribu dibandingkan yang 04 ya tetapi keunggulan 02 barangkali kita bisa kencangkan lewat cak dengan menggunakan tangan sementara kalau 04 pengencangannya harus dengan trigger ya walaupun dengan tangan juga itu tidak lepas ya untuk mata bornya tetapi seperti kayak kurang mantap gitu ya kalau saya kurang mantap khawatir lepas kalau udah lepas di tengah-tengah kita lagi ngebor terus lepas itu kalau lagi apes guys ini bila ini bisa lepas bila pada cak ini yang isi 3 lepas salah satu yang akhirnya kita harus repot harus mengganti cak yang baru feelnya sama memang tadi pada saat pengeboran di beton 02 terasa lebih cepat ya dibandingkan 04 tapi bukan berarti 02 ini juga baik kenapa? karena tingkat kekerasan pada beton juga pasti berbeda bisa jadi lubang yang dibuat yang dibor oleh 04 ini memang lebih keras mungkin batu splitnya lebih banyak disitu sehingga lebih keras sementara pada yang 02 mungkin lebih empuk untuk beton yang namanya beton kan pasti tingkat kekerasan beton atau tembok pasti berbeda-beda guys ya makanya saya tidak berani mencantumkan detik pada saat pengujian 2 seperti ini ya karena nanti akan jadi salah kaprah tapi feelnya sama feelnya sama untuk RPM memang yang 04 lebih lebih kencang sedikit ya ya selisih-selisih 20 RPM gak berasalah untuk untuk pemakaian kita sehari-hari kelipatan atau perbedaan 20 RPM itu tidak berasa oke guys demikian video perbandingan untuk performa NCB0413U dan NCB0213U semoga bermanfaat semoga Anda tidak salah pilih semoga Anda mendapatkan sebuah produk yang sesuai dengan keinginan Anda dukung terus channel ini silahkan Anda subscribe dan jangan lupa untuk tanda loncengnya supaya Anda tidak ketinggalan dengan video-video saya yang selanjutnya terima kasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh